Nah, banyak info, gak bikin kepo. Ya, nah sebelum kita sampaikan informasi selanjutnya, kita akan coba kembali bergabung ya bersama rekan Reni. Betul sekali, yang ada di pesantren Alhikam Depok, pemirsa kita sampai bersama. Selamat pagi kembali, Reni. Silahkan informasinya, Reni. Hai, Reni. Ini dia ya, di Pondok Pesantren Alhikam Depok. Ya, Rio dan juga Rana dapat kami informasikan saat ini suasana di Pondok Pesantren Alhikam. Tempat lokasi di mana dimakamkannya salah satu tokoh ulama besar di Indonesia, Kiai Haji Hashimuzadi dimakamkan. Dan lokasi saya beri tempat di depan lokasi pemakaman. Dan bisa dilihat bahwa di belakang saya ini sudah banyak pelayat ataupun dari kerabat dan juga keluarga dekat yang ingin memberikan sejumlah, melantunkan sejumlah doa di lokasi pemakaman. Dan sejak pagi memang sudah bergantian datang untuk tidak hanya sekedar memberikan milah sungkau pada pihak keluarga, namun juga memberikan, terus ikut memberikan doa berziarah di lokasi makam. Dan tadi pagi juga kami sempat memberikan informasi bahwa ada salah satu pejabat maupun rekan kerja dari Almarhum, di mana itu merupakan dari pihak Kementerian Agama yang juga datang. Nah, juga semakin siang saat ini semakin berdatangan banyak sekali orang-orang terdekat yang memberikan ucapan belak sungkau kepada pihak keluarga. Ingat bahwa Pondok Pesantren Alhikam ini merupakan salah satu Pondok Pesantren yang dikelola oleh Almarhum, Kiai Haji Hashimuzadi. Dan tidak hanya itu juga dapat kami memastikan kemarin pada saat pemakaman, sejumlah tokoh yang hadir juga memberikan ucapan belas sungkawa dan mengingatkan bahwa kita kehilangan sosok ulama besar, ulama yang negarawan, ulama dengan sifat ataupun sikap toleransi yang cukup tinggi. Sehingga dengan kehilangannya sosok Kiai Haji Hashimuzadi ini dapat menjadi pengingat bahwa kita generasi muda bisa meneruskan perjuangan beliau dengan menjadikan tokoh atau menjadi pemersatu bangsa yang baik mengingat ataupun meladani sikap-sikap yang dianut ataupun dimediki oleh Kiai Haji Hashimuzadi. Dan untuk sementara itu kami dapat informasikan kepada Anda bahwa suasana di Pondok Pesantren ini tidak ada kegiatan apa yang dilakukan selain dengan kegiatan untuk persiapan nanti malam seperti ada pengajian dan juga adanya ziar adu-adu yang dilantunkan oleh para santri. Sementara kami sampaikan Ryo dan Nana kembali ke Anda di studio. Terima kasih Renny informasinya. Betul, melaporkan dari Pesantren Alah Hikam Depok Jawa Barat. Nah kita ke informasi selanjutnya seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah ini memang cukup mengkhawatirkan tapi sudah ada beberapa tersangka yang ditangkap polisi juga dan ini Kapolda juga sudah merilis berhasil mengungkap sindikat pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini predator-predator anak gitu ya semakin canggih sekarang mereka beralih ke sosial media untuk... Itu dia. Aduh serem banget lah pokoknya lah serem sekali. Kita simak informasi untuk Anda pemirsa. Ya polisi berhasil menangkap empat orang berinisial WW, DS, DF, dan SH yang merupakan admin Facebook yang selalu mengunggah video dan foto pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari empat tersangka, dua diantaranya masih di bawah umur. Sejak grup tersebut terbentuk tahun 2016 telah ada lebih dari 7.000 member yang terdaftar. Modus yang digunakan tersangka adalah menggunakan mengunggah video dan foto pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ke dalam Facebook. Beberapa negara seperti Kolombia, Argentina, dan juga Costa Rica juga turut andil di dalam grup Facebook tersebut. Miris melihat informasi ini ya. Dan anak, informasi yang juga sempat saya dapatkan juga ternyata ini jika ada yang mau bergabung... Betul. ...memberikan foto atau video-video pelecehan terhadap anak-anak ini tahu nggak imbalannya apa? Apa? Pulsa. Iya. Jadi kayak ada transaksi seperti itu yang dilakukan. Kan miris sekali hanya... Membernya lebih dari 7.000. Lebih dari 7.000. Kemudian negara-negara yang tergabung juga luar biasa. Ini berarti bukan jaringan hanya dalam negeri ya. Bukan sudah internasional. Sudah beredar bahkan sampai ke luar negeri ya. Hati-hati sekali Pak Birva, sekali lagi dihimbau untuk Anda. Apalagi yang mempunyai putra-putri yang baru bermain sosial media atau gadget. Memang harus dipantau sebagaimana mungkin lah begitu pokoknya ya. Sangat-sangat tuas padat seperti yang kemarin kita sempat berbincang dengan salah satu psikolog yang mengatakan memang peran orang tua ini harus sangat besar untuk menjaga anak-anaknya ya. Iya pasti apalagi sosial media ketika dibuka itu Anda tandanya membuka dunia. Apapun bisa dilihat di sana salah satunya ada informasi yang baru saja kita sampaikan ya. Mengenali ciri-ciri dari seorang pedofil ini gimana sih? Nah akan kita sampaikan nanti. Iya sekarang kita lihat informasi. Dia akan terlihat berlebihan pada saat menghadapi anak-anak. Artinya bukan karena dia gak sayang ya. Artinya dia menyentuh bagian-bagian tubuh tetapi si anak gitu loh. Jadi Anda mulai perhatiin nih misalnya ada keluarga kok nih nyentuh-nyentuhnya sampe nyium-nyiumin gitu loh. Sampai berlebihan. Dan mungkin ada sebagian keluarga yang mengatakan ah cuma pegang di doang sambil bercana nih udah senat ya boleh lihat gak? Nah itu tuh itu udah hati-hati tuh gitu loh. Itu gak boleh jadi seperti ini. Katanya baru tumbuh kayu darah boleh lihat gak? Ini saya nyampaikan karena banyak sekali di daerah-daerah. Kita gak bicara di kota besar. Kita bicara di daerah-daerah masih melakukan boleh menyentuh, boleh melihat. Tidak boleh. Artinya sudah dilarang. Eh maaf anak saya kamu gak boleh nyentuh gini. Jadi Anda harus waspada untuk masalah seperti ini gitu loh. Kemudian tinggal dengan omnya satu kamar. Jadi yang perempuan tidak boleh satu kamar dengan yang laki-laki. Omnya saya sampaikan bahwa yang boleh menyentuh dirinya adalah dirinya sendiri. Jadi ayahnya sendiri, omnya sendiri mencium itu yang boleh mencium adalah ayahnya dan ibunya. Jadi keluarganya gak boleh. Nah kemudian ciri-ciri yang lain adalah berlebihan kasih sayangnya. Itu dia lah. Jadi ada edukasi yang diberikan ke anak-anak. Diperingati. Kamu kalau misalnya ada orang yang tidak kenal. Jangan mau disentuh area-area yang vital. Teriak kalau perlu ya. Jadi buat adik-adik mungkin yang di rumah ya. Kalau misalnya lagi di luar, lagi gak ada pantauan orang tua. Misalnya ada orang yang tidak dikenal. Jangan mau terlalu diajak komunikasi. Jangan mau disentuh-sentuh. Nah itu dia. Itu bisa juga diinformasikan kepada adik-adik di rumah gitu ya. Pemirsa Anda sebagai orang tua atau mungkin ada ponakan yang masih kecil di rumah. Kita ada informasi selanjutnya Rio? Ya kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya betul sekali. Dimana ini kasus proyek reklamasi pulau berakhir dengan putusan Majelis Saki mengabulkan gugatan walhi. Dan mencabut izin reklamasi pulau K. Oh oke. Informasinya seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Sidang putusan terkait reklamasi pulau F, I, dan K. Berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur. Sidang dihadiri oleh Persatuan Melayu Nasional Indonesia. Kita tergugat yaitu perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Reklamasi dianggap dapat merusak ekosistem alam dan juga merugikan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Juga para penggugat berharap agar permohonan mereka dikabulkan oleh Majelis Hakim dan juga menghentikan proyek reklamasi di Pulau F dan juga I. Itu dia nana informasinya. Dan nanti kita akan kembali lagi karena akan menghadirkan narasumber yang ternyata ini sangat inovatif sekali menggunakan barang-barang bekas. Tapi dia tetap cinta musik. Alat musik ya dari barang-barang bekas ya. Wah kita bisa contoh nanti di Pemirsa. Tapi informasinya usai jurnal berikut ini tetaplah di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo.